Saling serang PKI dan Masyumi pada pemilu 1955 Majelis Syuruh Muslimin Indonesia Masyumi dan Partai Komunis Indonesia PKI adalah dua partai politik yang kerap terlibat adul tegang Tak hanya lewat poster, para jurukampanye kedua partai politik itu tak jarang menghamburkan provokasi yang kadang-kadang menimbulkan adu fisik antara masing-masing masa pendukung Isu anti-agama Bagi Masyumi, isu paling efektif untuk menghajar PKI adalah soal isu keateisan Partai Berlambang Palu Arif tersebut Dalam surat kabar abadi 30 Maret 1954, Toko Masyumi Yusuf Bibisono menyatakan adalah suatu gemustahilan bagi pihak-pihak yang akan menyatukan kalangan agama dengan kalangan komunis Terlebih kaum komunis tidak mengenal Tuhan dan agama Itu pula yang diakini para pemimpin Masyumi yang melihat niat jelek PKI Kalau mengusulkan mengganti silat ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan prinsip kebebasan beragama Suatu langkah pertama menuju peresmian kebebasan propaganda anti-agama Demikian penyataan sikap yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Organisasi Islam pada abadi 18 Januari 1955 Isu yang menempatkan PKI sebagai lawan kaum beragama disantap habis oleh masyarakat di kebanyakan kantong-kantong mayoritas Islam Menghadapi serangan politik itu tentu saja PKI tidak tinggal dia Remy Madiner dalam buku Partai Masyumi antara godaan demokrasi dan Islam integral Menyatakan sebagai upaya menampil isu tersebut PKI berupaya keras menampilkan wajah yang lebih toleran terhadap agama Dan Aidit mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia harus menjadi taman Dimana semua agama dan keyakinan politik hidup secara harmonis Dan sama-sama bahu-membahu untuk menghancurkan imperialisme Aidit juga pernah menyiratkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya milik golongan tertentu Dan PKI tidak anti-agama Pada 28 April 1954 saat sekretaris PKI itu berpidato di depan kadir PKI malam Dia berkata Nabi Muhammad bukanlah milik Masyumi sendiri Imam Islamnya jauh lebih baik daripada Masyumi Memilih Masyumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka Masuk Masyumi itu haram dan masuk PKI itu halal Ujar Aidit Kata-kata Aidit itu sontak mendapat respon keras dari para aktivis Masyumi setempat Yang langsung mengepung podium tempat Aidit berpidato Setelah dipaksa oleh Hasan Aidit Ketua Masyumi cabang Surabaya untuk menarik Perkataannya Aidit pun berujar kelayak yang mengepungnya Apabila diantara saudara-saudara ada yang tersinggung oleh ucapan-ucapan saya Maka saya minta maaf Saya hanya ingin mengatakan bahwa PKI tidak anti-agama Tuluhan pro Amerika Serikat Menjelang pemilu 1955 bertiup kencang isu yang menuduh Masyumi bermain mata dengan Amerika Serikat Gendati ditolak mentah-mentah oleh kalangan pimpinan Masyumi Hubungan antara Masyumi Amerika Serikat memang pernah terjalin Setidaknya itu diakui oleh mantan agen intelijen CIA Perhitungan kami atas situasi Indonesia menjelang pemilu 1955 adalah bahwa Masyumi merupakan kekuatan tanding Yang dibutuhkan Indonesia untuk menghentikan kecenderungan Soekarno dan para pendukung politiknya bergerak ke arah kiri Menuju suatu pemerintahan otoriter yang didukung oleh PKI Demikian tulis agen CIA Sebagai tindak lanjut dari dukungan itu CIA menggelontorkan dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat ke Masyumi Demikian menuntin Wenner dalam hukumnya membokar kegagalan CIA Isu yang bertiup kencang itu tentu saja menjadi amunisi yang handal bagi PKI Menghajar Masyumi sebagai partai politik yang didukung oleh kaum imperialis Tak jarang tuduhan itu dilontarkan di depan kalayak Dan memanaskan kuping para pendukung partai berlambang bulan sabit tersebut Para pemimpin Masyumi sangat sadar bahwa isu yang ditiupkan PKI itu cukup mengganggu Dalam sebuah pertemuan Masyumi di Jember pada 21 Juli 1954 Ketua pengurus Masyumi Cabang Sukabumi bertanya kepada hadirin Apakah disini ada yang memiliki potret Eisenhower persiliran Amerika saat itu? Pertanyaan itu dijawab secara serempak oleh sekitar 10 ribu Masyumi dengan kata tidak Sang politisi Masyumi lantas menyimpulkan bahwa Itu buktinya kalau Masyumi bukan agen Amerika Serikat Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang PKI Secara sinis, Mukher malah menyimpulkan bahwa Justru PKI yang merupakan agen-agen Uni Soviet Tiongkok Karena mereka kerap mempunyai foto para pemimpin komunis Itu seperti Mao, Malenkov, dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!